Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan materi mitigasi bencana alam. Pada video kali ini kita akan membahas tentang siklus penanggulangan bencana. Kita awali dari pengertian mitigasi bencana. Menurut Undang-Undang nomor 24 tahun 2007, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan visi maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tujuan dari mitigasi bencana, satu adalah untuk meminimalisir dampak dan resiko bencana, dua, sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan, tiga, membantu peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan bahayanya suatu bencana. Jenis-jenis mitigasi bencana ada dua. Satu, mitigasi struktural, yaitu mitigasi bencana melalui pembangunan perasarana fisik dan menggunakan pendekatan teknologi. Seperti pembuatan kanal untuk pencegahan rendir, alat pendeteksi gunung berapi, juga releoning system atau prediksi dini tsunami. Sementara jenis mitigasi yang kedua adalah mitigasi non-struktural, adalah mitigasi bencana selain pembangunan fisik, meliputi legislasi atau aturan perundang-undangan seperti undang-undang penanggulangan bencana. Kemudian yang kedua adalah perencanaan wilayah, meliputi menyusun RTRK atau rencana tata ruang kota dan RTRW atau rencana tata ruang wilayah. Dan yang ketiga adalah asuransi dalam bentuk mengikuti atau masuk ke dalam asuransi. Berikutnya, sistem nasional penanggulangan bencana, menurut DNPB itu ada tiga. Satu adalah aspek legislasi. Sebagai aspek legislasi, mata berisi dasar hukum yang mengatur sistem penanggulangan bencana. Antara lain adalah undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Yang kedua, perpres nomor 8 tahun 2008 tentang badan nasional penanggulangan bencana atau DNPB, peraturan pemerintah atau PP nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanganan bencana. Juga ada keputusan presiden nomor 111 dan peraturan kepala DNPB. Sistem nasional yang kedua adalah aspek kelembagaan. Ini ada formal dan non-formal. Yang formal itu adalah BNPB untuk pusat dan BPBD untuk di daerah. BNPB adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sementara yang non-formal antara lain adalah forum PRB, yaitu forum pengurangan resiko bencana dan platnas atau platform nasional. Yang ketiga adalah aspek pendanaan. Meliputi dari APBN, dana kontingensi, yaitu dana yang tidak diduka, dana yang diperkirakan berlangsung secara insidental, dengan disampingkan itu juga bantuan dari masyarakat dan juga bantuan dari masyarakat serta komunitas internasional. Siklus Penanggulangan Bencana. Siklus Penanggulangan Bencana menurut BNPB dibagi menjadi 4 tahap. Satu adalah pencegahan dan mitigasi. Dua adalah kesiapsiagaan. Satu dan dua ini masuk dalam kategori prabencana atau sebelum bencana. Tiga adalah tanggap darurat. Ini adalah saat terjadinya bencana. Dan yang keempat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Tahap pasca bencana. Kita awali dari tahap pencegahan dan mitigasi bencana. Adalah tahap penanganan bencana jauh sebelum bencana terjadi. Situasi di mana suatu wilayah yang berpotensi bencana tersebut tidak terjadi apa-apa atau belum terjadi bencana. Yang bisa dilakukan adalah satu, membuat peta atau denah nilaiah yang sangat rawan terhadap bencana seperti bencana gunung berapi, kempak bumi, dan lain sebagainya. Dua, pembuatan alarm bencana seperti early warning system. Yang ketiga adalah membuat bangunan tahan terhadap bencana. Yang keempat, memberikan penyuluhan serta pendidikan yang mendalam terhadap masyarakat tentang bencana alam. Tahap yang kedua adalah tahap kesiapsiagaan. Adalah tahap menjelang sebuah bencana akan terjadi. Atau detik-detik bencana itu akan terjadi. Langkah-langkah yang bisa dilakukan, yang pertama adalah menyusun rencana pengembangan sistem peringatan, pemeliharaan, dan pelatihan personil. Yang kedua, menyusun langkah-langkah pencarian dan penyelamatan serta rencana evakuasi. Dan yang ketiga adalah memastikan langkah-langkah kesiapsiagaan tersebut dilakukan sebelum peristiwa bencana terjadi untuk meminimalkan atau meminimalisir urbansiwa. Di tahap ini terdapat proses rencon atau rencana kontingensi. Adalah suatu keadaan yang diperkirakan, suatu keadaan yang sangat tidak menentu. Diperkirakan akan segera terjadi, tetapi juga bisa saja tidak terjadi. Nah, oleh karena itu, ini juga perlu dipastikan kesiapannya. Yang ketiga adalah tahap tanggap darurat. Adalah tahap mitigasi bencana pada saat bencana sedang berjalan atau sedang berlangsung. Antara lain adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah 1. Menyelamatkan diri sendiri dan orang-orang yang terdekat di sekitar kita. 2. Jangan bersikap panik. 3. Bila akan menyelamatkan orang lain, pastikan Anda harus bisa selamat terlebih dahulu. Yang keempat, lari menjauh dari pusat bencana dan tidak perlu membawa barang-barang yang terlamat berat. Dan yang kelima, lindungi diri dari benda-benda yang mungkin mencederai atau melukai Anda. Yang keempat adalah tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Ada 7 tahap. Satu adalah bantuan darurat. Meliputi, membuat pos komando bantuan, mendirikan tenda, dapur umum, dan mencari serta mengevakuasi para kurban. Selanjutnya, membantu para petugas medis. Yang kedua, inventarisasi kerusakan. Baik itu bangunan, fasilitas-fasilitas umum, lahan pertanian, dan wilayah kurban bencana yang lain. Tiga adalah evaluasi kerusakan. Membahas kekurangan dan kelebihan dalam penanggulangan bencana yang telah dilakukan. Dan yang keempat adalah recovery atau pemulihan. Yaitu lingkungan yang rusak juga kepada para kurban, baik fisik maupun mentalnya. Yang kelima adalah rehabilitasi. Yaitu pembangunan kembali rumah dan fasilitas umum yang rusak. Meniapkan lahan pemukiman pengganti, relokasi kurban dari penampungan, dan pembinaan masyarakat. Yang kedua adalah rekonstruksi. Kegiatan penyusunan program, baik jangka menengah maupun jangka panjang, perbaikan fisik, sosial, dan ekonomi untuk kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Yang ketujuh adalah pemantuan wilayah yang pernah mengalami bencana karena berpotensi terulang bencana untuk mengurangi dampak dan resiko dari suatu bencana. Di balik keindahan alam, bencana sewaktu-waktu bisa datang. Mari kita selalu waspada. Mengingat Indonesia adalah wilayah yang rentan akan bencana. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.